Warga Negeri Luhu, Kecamatan Huamwal, Seram Bagian Barat sambut kedatangan bakal calon bupati dan wakil bupati SBB, Samson Atapari, Abdul Rasid Lisa Holid. Paslon ini diketahui maju pada Pilgada Serentak yang dihelat pada bulan November 2024 mendatang. Tiba di Negeri Luhu, Samson Atapari dan Abdul Rasid Lisa Holid langsung digerumuni oleh warga yang sudah menunggu kedatangannya. Cabub-Cawabub Seram Bagian Barat yang berkunjung pada Senin 9 September 2024 ini untuk melawat silaturahmi dengan warga. Seluruh masyarakat dari berbagai kalangan dan usia yang berada di lokasi tampak begitu antusias menyebut kedatangan Samson Atapari dan Abdul Rasid Lisa Holid, paslon bupati dan wakil bupati Seram Bagian Barat yang beraklonim bersama itu. Samson Atapari Cabub SBB menyampaikan terima kasih kepada warga Negeri Luhu yang begitu antusias menyebut kedatangannya beserta wakil calonnya Abdul Rasid Lisa Holid yang juga anak Negeri Luhu, karena ia tak menyangka sambutannya begitu meriah. Samson mengaku kalau kedatangannya ini bukan untuk kampanye, melainkan untuk menjalani Satu Rami dengan masyarakat. Adanya sambutan yang meriah, diharapkan jadi pertanda kalau pasangan bersama bisa menang dan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Seram Bagian Barat pada Pilkada Serentak 2024 mendatang. Di kesempatan yang sama, calon wakil bupati Abdul Rasid Lisa Holid juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Negeri Luhu atas sambutan yang luar biasa ini. Untuk itu, selain berterima kasih, ia juga mohon doa dan dukungan dari masyarakat Negeri Luhu pada gelaran Pilkada Serentak 2024 mendatang. Dari Seram Bagian Barat Maluku, Fitraluhu Nasional TV melaporkan.